Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dan unsanak sadonyo Jumpa lagi di channel Minang Yes Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Oke hari ini Senin tanggal 10 Oktober 2022 Kita kembali update pembangunan jalan tol Padang Sicin-Cin Tepatnya di Korong Padang Bukit, Negeri Lubuk Pandan, Kabupaten Padang Priaman Ya di kawasan tersebut sudah dimulai pengerjaan tol beberapa hari yang lalu Ya berupa pengerjaan lane clearing atau pemberisian lahan Ya kita dapat informasi dari salah seorang subscriber kita Yang kebetulan juga menjadi operator alat berat di kawasan tersebut Oke teman-teman dan unsanak sadonyo Simak terus video ini sampai selesai Jangan lupa like dan subscribe Agar tidak ketinggalan berita-berita menarik lainnya Dari channel Youtube Minang Yes Terutama pembangunan jalan tol Padang Sicin-Cin Oke teman-teman sekarang kita berada di jalan akses masuk Lokasi pengerjaan di Korong Padang Bukit ini Ya kita masuknya tadi di Simpang sebelum penurunan Kiambang ya teman-teman Kita masuk ke arah dalam Ya ini adalah lokasi menuju ke kawasan tersebut Ya jaraknya sekitar 1 kilo ya teman-teman Dari jalan di tas Padang Bukit Tinggi ke lokasi pengerjaan Ya jalannya tidak terlalu lebar dan masih berupa beton dasar ya teman-teman Ya baik teman-teman sekarang kita sudah sampai di lokasi pengerjaan di Korong Bukit Negeri Lubuk Pandan ini Ya tempat kita berdiri ini adalah lokasi pengerjaan land clearing atau pemerisian lahan Tepatnya di STA 25 Ya informasinya bahwa disini sudah berlangsung pengerjaan tol dalam beberapa hari ini Ya kita lihat lokasi disini sudah dilakukan pembersihan cukup panjang sekali teman-teman Ya gambarnya sampai ke STA 26 Ya nanti kita coba akan pantau ke kawasan tersebut Karena konsentrasi pengerjaan di lokasi tersebut Ya kita lihat satu eskavator lagi menuju ke kawasan STA 26 Nanti kita akan coba pantau ke kawasan tersebut Terima kasih telah menonton! 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 bulldozer teman-teman dan juga ada tiga mobil truk untuk mengangkut tanah timbunan ya kita lihat lokasinya sangat luas sekali teman-teman ya ya kalau kita lurus ke arah utara sana ya nanti kita akan ketemu dengan lokasi pengerjaan di ladang lawe di secincin ya teman-teman ya kalau kita lihat lokasinya ini adalah kiri kanannya adalah bukit ya teman-teman tapi bukitnya tidak terlalu tinggi teman-teman ya kita lihat ini teman-teman selamat menikmati ya pengerjaan tol di kawasan balik malintang dan lubuk pandan ini cukup masif sekali teman-teman ya dimulai dari STA 22 lokasi pengerjaan res area 23 24 25 dan 26 terakhir di kawasan ini terlihat sudah bersih sekali lahannya dan tinggal dilakukan pengerjaan penimbunan ya ini berarti bahwa tapi bebasan lahan tol padang si cincin ini terutama di kawasan parit melintang ini sudah banyak yang rampung atau sudah banyak yang dibayarkan ya mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lahan badan jalan tol yang bisa dibebaskan sehingga PT Utama Karya bisa lebih fokus mengerjakan pengerjaan tol yang akan ditargetkan rampung pada tahun 2024 mendatang selamat menikmati 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 selamat menikmati